Oke, Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke teman-teman, di pagi hari yang mendung ini Kita sekarang berada di lahannya Pak Haji Tohir Lahan keberapa ini Pak Haji? Lahan keempat Lahan keempat? Iya Dulu kita pernah liput lahannya yang di sebelah sana ya? Iya, langsung ke dua itu Oh ya itu, nanti kita liput ya? Iya Oke Dan sekarang ini teman-teman, ini sedang menanam cabai ya Pak Haji? Iya, cabai Oke, mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak Haji Karena mungkin ada teman-teman yang lupa Perkenalkan dulu namanya siapa dan alamannya Nama saya Haji Tohir, alamat sembulung RT4 RW4, Kecamatan Turing, Kabupaten Banyuwangi Oke Lahan ini, lahan keempat ya Pak Haji? RW4 Ini rencananya mau ditanami berapa benih ini Pak? 15 ribu 15 ribu cabai Cabai jenis siapa ini? Ini ori Hori ya? Iya, ori Nah, untuk tenis penanamannya sendiri harus digulit begini Pak Haji? Iya, harus digulit ini Dikulit ini Dikulit ini Pertama itu kita letari Habis kita letari, kita limpun biar biarannya enggak bengkak Jadi, yang kita lepnya kan biar enak itu Oh gitu Dan kebetulan disini lahannya cukup strategis ya Pak? Iya strategis Karena disitu ada sumber air Ada sumber air Itu walaupun dari rendeng ketiga itu enggak berasat itu air itu Enggak pernah kering ya? Enggak pernah kering ya? Enggak pernah kering, karena dari sumber Wow Dari sumber itu Oke Lahan yang ada disini ini luasnya berapa meter persegi ini Pak Haji? Ini luasnya semua ini hampir satu letar kurang seperan empat Satu bau ya kalau? Iya, satu bau-satu bau lah Ini dulu ceritanya bagaimana Pak Haji? Kok bisa dapat lahan yang ada disini? Ini dulu Orang ini dulu kan Waktu kita beli itu orangnya itu waktu itu dulu Kena musibah Kita jual beli, kita beli murah ini dulu Oh gitu Iya semula Jadi satu letar kurang sempat itu dulu kena 400 Oh ini Iya Dulu di tahun berapa Pak Haji? Enggak tahu Tahun 2019 ini 2019 Iya Ini diam-diam AC-nya banyak ini Pak Haji Iya Sembilan dari pasal nganggur Oh gitu ya? Iya dari pasal nganggur Karena kita sudah beberapa kali liput usahanya Pak Haji Mulai dari pijat ya Pak Haji Tenda Tenda Sama Sonsystem 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 Iya Dan sekarang ini tanam cabai lagi teman-teman Oke Untuk misi kesibukan Daripada mengong di rumah gak enak Nah itu Ini semangatnya yang perlu dicontoh Pak Haji Iya Dari pengusaha-pengusaha seperti Pak Haji ini Kan kita bisa mengambil ini ya Hikmah ya Dan ilmu bagi kaulah muda terutama ya Jangan mager ya Pak Haji Jangan males Nah Karena uang itu Tidak datang begitu saja Kalau kita gak kerja keras Ya untuk masa depan anak kita apa Oh gitu Pak Haji Nah berbicara tentang anak Pak Haji Iya Ini Anak sudah empat Saya pernah nanya empat Empat Cucu tujuh Cucu tujuh Waduh Ini masih semangat bekerja ya Alhamdulillah Wah ini teman-teman Harus dicontoh ini Pak Haji Contoh ini Nah jadi seperti ini Untuk penanaman awal Jadi ini menggunakan berapa pekerja ini Pak Haji Orang sebelas Orang sebelas Orang sebelas Terdiri dari pria dan wanita ya Iya sama sebelas Oke 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 Nah Biasanya gini ini Satu lahan ini Nanamnya Itu satu hari Pak Haji Ini Ini Gak tentu Lihat Karena biasanya ini satu hari setengah Satu hari setengah biasanya Dan ini nanti perlakuannya Setelah ditanam seperti ini Ini langsung dipupu atau gini Iya enggak Jarak satu minggu kita pancing sama Kocor dulu Pancing dulu Dikit-dikit lihat pertumbuhan juga Tapi nampaknya bagus ini Lokasinya kan bagus Kalau saya lihat juga Bibitnya Iya Sangat bagus-bagus sekali ya Pak Haji Iya Milih berarti ya Pak Haji Iya Oke 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 Dan kalau Ini sistem pengairannya pakai diesel Iya Pakai diesel ini Karena Apa tuh Saya senang sekali Sekali seret Habis Jadi lekasinya begini Saya senang Jadi Cabai itu kan enggak bisa kena air lama Jadi Basah Habis Jadi Insya Allah bagus Yang cepat langsung nyarep gitu ya Langsung nyarep gitu ya Langsung habis Banyu Itu yang bagus Nah untuk kendalanya di cabai ini apa sih Pak Haji Kalau baru tanam gini Kalau gini Kalau gini biasanya jangkrik Sama kerica Tapi ini sudah saya obat Sudah mati semua Oh gitu Sudah saya obat Jadi sebelum tanam diinsek dulu Iya dikasih obat dulu Biar cangkriknya sudah hilang Aman dah Jadi tidak putus Tidak diputusi Sama Hama Ini perkiraan kan Pemupukannya Yang pertama Nanti satu minggu setelah tanam Ya Habis itu rutin Kocor terus rutin Karena Berdasarkan cuma saya kasih Dolomit Sama Ponska Yang plus Dan rutinnya itu Satu bulan berapa kali Untuk pemupukan Pak Haji Yang paling bagus Seminggu sekali Seminggu sekali Lihat-lihat kondisi Terlalu gemuk juga Agak bagus Jadi Nanti kalau misalnya Lokasinya Lomboknya sudah bagus Ya minimal 15 hari sekali 15 hari sekali Terus Kocor itu Oke Pak Haji Kemarin yang di videonya Yang kemarin itu Banyak yang tanya Untuk inseknya pakai apa? Kalau sudah Sudah mulai buah Ini saya pakai Kabio Oh itu Kabio Karena menghindari cacar Sebetulnya yang bagus Amistartop Amistartop Kalau sudah mucak Kalau memang Cabai itu Sudah Apa itu Sudah Agak parah Baru Amistartop Baru Sembuh Kalau masih Cabe sehat Cukup Saya kasih Kabio Bago Antrakol itu Sudah ngatasi Oke Kalau media tanamnya Ini hanya Murni tanah sini saja Apa pakai Kohhe Pak Haji Karena ini Kan Lokasinya Kan panas Jadi Yang tengah itu Saya kasih Jagung-jagung Jagung manis Jagung manis Apanya itu Bunggilnya itu Kita tanam jagung manis Yang tengah ini Oh yang tengah ini Jaga jagung manis Biar Kalau terlalu panas Kan capek itu Tidak terlalu panas Tidak terlalu panas Jadi bisa tinggi Tidak terlalu kuat Oke Jadi lubangnya ini Satu Yang tengah itu Untuk Jagung Rencana Yang tengah ini Untuk jagung Kalau yang dua ini Cabai Cabai Jadi Keadaan begini kan Waktu Panas Biar Tidak Tidak terganggu Oke 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 Pak Haji Mungkin itu saja Karena cuacanya disini sedang hujan Teman-teman Kita berteduh dulu Oke itu saja teman-teman Untuk video kita kali ini Jangan lupa untuk klik like Komen di bawah Lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha Sekian dari kita Salam pengusaha Salam semangat Salam cuan Selamat menikmati